Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax. Channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian. Oke guys, di kesempatan kali ini guys, gue mau review satu parfum dari Latavad. Namanya adalah Latava Rakba For Men. Oke, jadi kayak apa parfum ini? Gimana SPL-nya? Check it out guys! Latava Rakba For Men. Jadi ini ada sedikit cerita nih guys. Ini parfum awal-awalnya si Latava. Ya, ini salah satu parfum awal-awalnya Latava. Ini, eee... Jadi, ini rilis pas Latava awal-awal nongol. Jadi, ini parfum awal-awal Latava sebelum Latava jadi kayak sekarang. Yang kalian kenal sih. Latava sebelum jadi Latava. Jadi kayak big company sekarang. Yang sekarang kan di dunia parfum dulu, Latava tuh udah, ya, biasa didengar lah. Gitu kan. Jadi, eee... Ini gue punya yang awal-awalnya, ya. Gue beli juga waktu dulu, gue beli juga. Gue tuh masih gak tau apa itu Latava. Brand dari apa gitu. Jadi gue beli aja buat koleksi lah ya. Waktu itu juga. Karena faktornya waktu nongol juga murah banget ini. Terus bukan karena murah aja ya. Ini waktu nongol, ini bilangnya klon, salah satu klon terbaik Green Iris Tweed. Iya kan. Makanya gue beli. Iya kan. Jadi, gue beli. Terus ya hasilnya kayak gini. Gue akan review ini. Oke. Jadi, kita presentasenya dulu. Oke. Untuk presentasenya, kita bisa lihat di kotaknya. Ini kayak gini. Ya, tulisan hitam aja. Ya, lihat tulisannya, perfume spray inside. Perfume spray inside. Rakbah. Koncentratenya. Ya. Samping-sampingnya itu kosong. Cuma ada stiker hologram aja. Atasnya itu ada logo Latava. Di bawahnya ada barcode, ingredients, sama batch number-nya. Oke. Terus kita bukanya dari gini-gini, guys. Nah. Oke. Taruh di sampingnya, guys. Nah. Di sininya itu sama semua. Cuma macam. Ya. Semuanya sama. Cuma di belakangnya itu ada ingredients segala macam lagi. Lebih komplit di sini. Ya. Jadi, kita buka kotaknya. Ini dia. Jadi, di dalamnya itu kita bisa lihat di sini. Semua ada logo Latava-nya. Ya. Jadi, ini datang sama body spray lagi. Ya. Jadi, gue sekarang udah ada banyak sekali body spray. Tiga sekarang. Ya. Jadi, body spray ini gue juga gak bakal pake. Karena gue pernah pake satu kali dan bohnya kurang enak ya. Kita langsung ke parfumnya, guys. Oke. Nih, kotaknya. Botolnya. Botolnya warna hitam. Di sini ada tulisan rakba for men. Terus di sini ada ukiran bahasa Arab, ya, guys. Ya, tulisan Arab. Bisa lihat di sini. Gue gak bisa bahasa Arab. Jadi, gue gak bisa baca buat kalian. Sorry. Terus ada konsentratenya EDP sama gedenya 100 ml. Botolnya, nah, di belakangnya juga ada tulisan sini. Ini tulisan rakba for men, ya. Jadi, tutupnya sendiri, ah, tutupnya plastik. Murahan banget. Ya. Jadi, gak ada yang spesial. Botolnya enak di tangan. Tutupnya gak klik, tapi lumayan kuat. Tapi, kuat gak kuat, jangan angkat dari botolnya. Seperti biasa saran gue. Oke. Nah, terus udah gitu. Ini agak sedikit berat, ya, guys, ya. Bukan tutupnya, ini agak-agak sedikit berat, ya, guys. Berat banget, ya. Gue juga bingung. Gak tau lah, ya. Jadi, ini gue dapet di bawah 20 dolar. Kalau gak salah, dapetnya sekitar 15 dolar, ya, kalau gak salah. 15 dolar dalam 150 ribu. Nah, ini kan bilangnya salah satu, waktu itu kan salah satu klon terbaik Green Iris Tweet, ya. Nah, kalau menurut gue, ini kemiripannya cuma 85%. Gak mirip-mirip banget. Jujur aja, waktu dulu gue beli ini, ya, gue belum punya channel YouTube, ya. Ini kan karena keluarnya Latafa, kalau gak salah, 2014, ya. Ini keluarnya 2014, akhir-akhir gitu. Gue beli juga karena gue denger kata-kata YouTuber, ya. Jadi, bukan kalian aja. Gue juga salah satu korban dari YouTuber-YouTuber. Mungkin karena mereka tuh di-endorse gitu sama Latafa untuk jadi gede, ya. Marketingnya kan bagus, gitu, ya. Jadi, bilangnya, wah, salah satu klon terbaik Green Iris Tweet. Ya, Green Iris Tweet, dan gue beli juga, gitu. Gue tes, ya. Gue cium. Hampir sekarang juga, gue pake, gue masih bilang tingkat kemiripannya cuma 85%, ya. Memang, ada, dia ada DNA-nya Green Iris Tweet. Tapi tetep berasa beda banget. Oke, bedanya di sini, guys. Desain profile-nya, guys. Jadi, ini opening-nya fresh. Sama, di Green Iris Tweet juga fresh, fresh, begitu. Nah, tapi, typical fresh-nya aja udah berbeda. Jadi, gini, nih. Satu. Ini sangat-sangat luar biasa sintetik. Bener-bener kecium sintetik dan alkohol banget. Oke? Di Green Iris Tweet, enggak. Tweet kan kalian kecium baunya, memang bau-bau yang berkualitas. Ya, kan? Nah, terus dari segi fresh-nya tadi gue bilang beda. Fresh-nya kayak gini, nih. Kalau yang si original-nya Green Iris Tweet, itu kan green, sesuai dengan namanya, ya. Dia ada daerah green-green-nya. Terus, dia kayak fresh, kayak kalian akan naik ke gunung, gitu, loh. Kayak nafas di gunung, kan enak banget, tuh. Nah, dia fresh-nya kayak begitu, refreshing. Nah, ini, dia, green-nya enggak ada di opening. Nggak ada aroma green-nya. Terus, aroma fresh-nya pun bukan kayak aroma kalian ke gunung, nih. Aroma kayak kalian ke pantai, ya. Malah, kalau gue bilang, oke. Ini malah mirip kayak opening-nya Cool Water Davidoff. Gue tahu Cool Water Davidoff itu juga nge-clone Green Iris Tweet, ya. Tapi, itu lebih, menurut gue, itu lebih mirip dibanding ini. Karena sintetiknya ini bener-bener parah banget, oke. Nah, itu si dry-down-nya. Si dry-down-nya ini, green-nya memang agak sedikit nongol. Tapi, tetap enggak sebagus yang original, ya. Malah, gue bilang, ini, dry-down-nya itu malah mirip sama kayak ini. Kalau kalian habis laundry, habis cuci baju. Kayak wangi deterjen, begitu. Jadi, dia ada wangi-wangi sedikit bunga-bunga floral, begitu. Tapi, bukan kayak taman bunga. Melainkan kayak wangi deterjen, gitu. Kayak sabun cuci, begitu, loh. Ya, kan. Jadi, gue bilang sih, ini, malah lebih cocok dibandingin sama Cool Water, ya. Dibanding sama Green Iris Tweet, ya. Tapi, gini, guys. Kalau kalian tanya gue, yang mana lebih oke? Of course, Cool Water lebih oke, ya. Cool Water juga sintetik. Tapi, ini lebih sintetik lagi. Nah, gitulah gambaran buat kalian. Jadi, Cool Water sintetik, ini lebih sintetik lagi, ya. Sayangnya, itu doang sintetiknya, sih. Sebenarnya, gini, nih. Ini, gue bilang gini. Ini sebenarnya bukan, gue nggak bilang wanginya nggak enak. Ini wanginya enak, meskipun openingnya sintetik, ya. Ini, cuman, kalau kalian bilang ini dulu, ya. Dibilangnya ini salah satu klon terbaik, Green Iris Tweet. Gue nggak setuju banget, ya. Itu cuma marketingnya aja yang pinter, ya. Maksudnya, gembar-gebor biar nama Latava naik dan mereka berhasil. Karena dulu kan, Latava kan masih brand-brand baru. Kan, ini kan awal-awalnya lah, gitu lah. Jadi, mereka mungkin kasih-kasih ke orang biar bawa nama Latava tinggi. Nah, dan sekarang ya, yang kalian lihat lah, Latava kayak gimana, kan. Ya. Cuman, guys. Meskipun ini sintetik, ya. SPL-nya masih tetap oke. Ini, longevity-nya, dapet 5-6 jam di kulit. Oke. Tapi, si last projection-nya, ya, standar aja. Ya. Paling setengah jam, satu jam. Terus, nggak terlalu jauh projection-nya. Paling cuman sekitar 1 meter lah, gitu ya. Ya, kan. Terus, ini, blind-by. Oke. Karena, kalian gampang sekali kan. Bisa cium cool water. Bisa ngetes dulu Green Iris Tweet di toko-toko, gitu kan, ya. Jadi, kalian ada gambarannya, gitu loh. Terus, apakah ini gue rekomen? Sebenarnya, ya dan nggak. Jadi, gini. Gue rekomen, kalau kalian mau cari, misalnya, mau cari budget-nya pas-pasan, tapi mau cari yang mirip sama cool water atau Green Iris Tweet. Ya. Green Iris Tweet. Aduh, kacau nih. Ya, kan. Kalau kalian mau cari dengan budget yang sangat rendah. Ini kok cuman sekitar 15-16 dollar-an. Kalau nggak salah, ya. Dengan budget yang sangat murah, ini oke. Ya. Bisa sosok pakai buat musim apa aja ini. Oke. Tapi, kalau kalian ada budget lebih, dan kalian mau yang mendekati krip Green Iris Tweet, mendingan kalian beli cool water dibanding ini. Itu, itu, itu. Jadi, rekomen, ya dan tidak. Oke. Jadi, ya, tergantung kalian budget kamu yang berapa. Terus, kalian kalau mau yang ada mirip krip, krip green Iris Tweet, tapi ada sedikit twist, boleh lari ke ini, karena murah meriah. Nah, kalau kalian mau lebih mendekati green Iris Tweet, ya, beli, mendingan beli cool water, nambahin, ya, sekitar 100 ribu lagi, ya. Untuk performa sama. Terus, untuk overall rating, gue nggak bisa kasih ini terlalu tinggi, gue kasih dia 6,5 dari 10 aja, ya. Soalnya, ya, kita kan sini ya ngomongin klonnya Green Iris Tweet, dan ini ya nggak gitu mirip. Cuman 85% aja kemiripannya. Oke, guys. Jadi, inilah parfum awal-awal Latava yang bikin nama Latava naik. Oke. Sekini aja, informasi yang bisa gue kasih buat kalian. Mongga-mongga informasi yang gue kasih kalian, membantu kalian untuk membeli parfum. Oke, guys. Thanks banget untuk tolong ke channel kentung gue. Jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum. Thank you, guys. See ya in the next video, guys. Ciao.